Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan kembali untuk tema akhlak pribadi Ini bagian kedua Yang berikutnya, yang keempat Akhlak pribadi yang bisa kita contoh adalah Ifah Apa itu Ifah? Ifah secara bahasa adalah bentuk masdar dari Afah, yaifu Ifah Yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik Contoh sederhananya Kalau di lingkungan kita Banyak penjudi Ahli narkoba Penculikan dan seterusnya Kita menjaga diri dari pergaulan seperti itu Untuk tidak bergaul dengan mereka Kalau banyaklah teman kita suka bergosip Menghina orang lain berkata kotor Kita jaga diri kita untuk tidak ikut seperti mereka Singkatnya Ifah ini menjaga diri untuk tetap menjadi pribadi yang baik Bagaimana caranya? Tentu kita memilih pergaulan yang baik pula Karena Nabi mengatakan Kalau bergaul dengan Tukang besi Maka akan kecipratan apinya Tapi kalau bergaul Dengan orang yang menjual minyak wangi Secara tak langsung Kita akan mendapatkan wanginya Jadi agar kita menjadi pribadi yang baik Mari Pandai-pandailah Mencari teman bergaul yang baik Berikutnya yang kelima Mujahadah Mujahadah berasal dari kata jahadah Yang berarti Mencurahkan segala kemampuan Mujahadah adalah Mencurahkan segala kemampuan Untuk melepaskan diri Dari segala sesuatu Yang menghambat Dalam melakukan pendekatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Terkadang Yang membuat kita Susah mukwan Kata orang lain Untuk bisa hijrah Kepada yang lebih baik Karena kita sudah bergaul Di lingkungan yang tak baik Jadi ketika kita keluar Dari lingkungan yang tak baik Pergaulan yang tak baik Terkadang Mereka terus mengajak kita Ayolah Ayolah Jangan sombong Jangan sombong Jangan soalim dan seterusnya Tapi Dengan kita terus bersungguh-sungguh Untuk dapat mempertahankan Kebaikan yang ada pada diri kita Atau Ingin memperbaiki diri Yang selama ini narkoba Selama ini suka merampas Yang selama ini suka berbohong Sekarang kita rubah diri kita Menjadi pribadi yang lebih baik Insya Allah Dengan hidayah Allah Akan dimudahkan perubahan itu Dan untungnya Bagi mereka yang mau hijrah Bersungguh-sungguh Untuk merubah dirinya Rasul mengatakan Wa'ad bi'is sayyat al-hasanata Tampuhat Perbuatan baikmu hari ini Akan menghapuskan Rosa-rosa kejahatan Yang telah lalu Terkadang kita terdiam Ya Allah Apakah Allah akan mengampunkan Kesalahanku yang telah lalu Aku suka bercanda Berlebihan Dengan lawan jenis Suka gosip Menceritakan keburukan orang lain Suka berbohong Apakah Allah akan menerima Tawadku Justru motivasi dari Rasulullah S.A.W Kalau kau berbuat baik hari ini Terlepas apapun kesalahanmu Di masa lalu Dan kau bersungguh-sungguh Meninggalkan pergaulan yang salah Itu akan membuat kita Menghapuskan dosa yang telah lalu Insya Allah Jadi Rasul pernah mengatakan Kalau ada rasa tak enak dalam hati Yakinlah itu dosa Jadi Kalau orang banyak berbuat maksiat Masih bergaul dengan orang-orang yang salah Maka kebahagiaan di dalam hati akan jauh Tapi ketika dia mau merubah dirinya Terlepas masih banyak bodaan-bodaan yang lalu Insya Allah Allah akan mudahkan Dan yakinlah Mereka Yang terhindar dari maksiat Dari hura-hura Dari minuman keras Hidupnya akan lebih tenang Insya Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!